Hai Assalamualaikum Hai Halo saya Anggi Agrotek gimana kabar kawan-kawan semua semoga baik-baik saja sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani nah ini saya sekarang ada di salah satu kebun semangka milik abang petani kita yang ada di simpang benar ini kondisi tanaman kondisi seperti ini kawan-kawan bisa lihat nah ternyata di dalam lahan ini atau pada kebun semangka ini ada beberapa permasalahan yang mungkin akan kita bahas nah akan kita bahas dengan pemiliknya langsung Hai takkan kawan sekarang saya sedang bersama Bang Yudi pemilik lahan semangka ini Bang mungkin boleh kita bantu jelaskan Bang sebenarnya permasalahan seperti apa sih yang tadi saya sebutkan dan abang alami di kebun nabang ini Oke saya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Hai ini ya kita sini kebetulan kedatangan youtuber ya dari anggi protek kita sengaja undang untuk bantu mengatasi permasalahan di lapangan kita jadi ini kemarin begini awal mula penanaman ini kan kita di lahan gambut ya kemarin udah kita coba ukur PH itu ternyata nilainya hanya berkisaran antara 5,2 sampai 5,5 jadi kita ponis kategori lahan ini masam dan kebetulan ini efeknya udah kita rasakan efek dari tanah masam tadi di pertumbuhan kedil jadi kemarin udah dari hasil pengukuran pertama dengan hasil yang lima koma sekian itu kita coba cari solusi kemarin kita coba kuatkan kalsiumnya dan kebetulan Alhamdulillah dalam tenggang dua minggu setelah kita beri pemupukan kalsium yang cukup hasil PH yang kita lakukan tadi sekarang udah berubah di angka 6,5 sampai 6,8 di beberapa titik ya jadi sekarang kita tinggal lagi PRnya untuk masalah penyetabilan akar karena kemarin kebetulan yang setelah kita adakan uji tes akar itu memang bermasalah artinya serabut akar tadi mati yang mengakibatkan pertumbuhan menjadi kerdil seperti inilah contohnya ini di fase umur 22 hari ya seharusnya tidak seperti ini gitu jadi karena kemarin udah kita coba adakan asupan kalsium tinggi dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai menunjukkan eksistensi harganya sudah mulai ada pemulihan gitu jadi untuk kedepannya ya bantu doa kita akan terus bereksperimen bagaimana cara mengatasi untuk pertumbuhan ini supaya bisa mengejar ke yang sebelah yang sebelah gitu karena yang sebelah kemarin udah kita lab juga dengan PH normal dan pertumbuhannya Alhamdulillah bagus normal jadi dihamparan yang sama tapi dengan PH yang berbeda karena ada kebetulan ada peningkatan bidang tanah kemarin jadi untuk kedepannya bantu bantu kasih support pengasukan kalau bisa bantu komen untuk di lokasi kita apa kira-kira yang perlu kita masukkan di lahan ini supaya hasilnya bisa maksimal ataupun mendekati maksimal untuk kedepannya nah jadi sekarang kemungkinan ini dari Anggi Protect kita akan adakan tadi kan kita ukur secara PH PH meter kan sekarang kita coba lakukan pengukuran dengan PH kering atau macam mana Mas Anggi nah iya ini bang jadi kan tadi kita sudah uji atau cek ulang menggunakan PH meter yang ini kemudian hasilnya tadi sudah bagus dibandingkan pada pengujian beberapa minggu sebelumnya yang mana PH nya itu 5,2 dan 5,5 ya bang ya kurang lebih jadi itu kan PH nya kalau untuk tanaman semangka apalagi bukan PH yang bagus untuk penyerapan unsur hara nah kali ini kita mau cek sebagai pembanding nih kawan-kawan kita akan cek menggunakan perangkat uji tanah kering atau KUTK kita akan cek PH tanahnya dan juga nanti kita bakal cek juga unsur hara kalium dan pospor dan juga insya Allah mungkin kita akan coba cek rekomendasi pemupukan dolomit atau kapurnya nah ini yang di sebelah kanan adalah tanah yang di lahan semangka bang yuki tapi tanah yang tidak ada olah tanahnya jadi masih tanah asli lah begitu belum ada pengolahan sementara yang ini di klasik hitam ini adalah tanah di dalam gulutan atau di dalam bedingan jadi sudah masuk olahan sudah masuk kemarin dolomit sudah masuk pupuk kalsium sudah masuk pupuk yang macam-macam jadi kita akan lihat perbandingannya baik di PH maupun nanti di unsur hara sehingga nanti hasilnya bisa menjadi rekomendasi baik untuk kita maupun untuk bang yudi sendiri mengenai bagaimana pemupukan selanjutnya untungnya lebih baik karena tentu saja bang ya kita pastinya menginginkan tanaman semangkanya tadi itu tonasnya dapat pertumbuhannya bagus gitu ya jadi tadi betul kata bang yudi kita mohon bantu juga support dari kawan-kawan dan mungkin masukan-masukan nanti di komentar begitu oke kawan-kawan karena ada kesalahan teknis dari perekaman video maka video proses saya untuk menguji tadi tidak bisa ditampilkan ya ini adalah hasil dari pengujiannya sekarang kita akan melakukan pengukuran dimulai dari pengukuran status pospor atau unsur hara pospart dalam tanah kita mulai dari yang tanah tanpa olah ya atau tanah asli kita lakukan kemudian karena ini tanahnya tanah organik maka dia bagian warnanya andisol nah kawan-kawan bisa lihat di tanah tanpa olah warnanya lebih cocok ke yang rendah jadi bisa kita katakan status pospart di tanah tanpa olah atau tanah asli itu rendah sementara status pospart di tanah yang sudah diolah atau di gulutan itu lebih cenderung sedang berbeda ya sama yang tadi ini sedang status hara pospart di gulutan atau tanah yang sudah diolah itu sedang nah ini bisa disebabkan karena tentu saja sudah masuk pupuk diantaranya pupuk NPK dan pupuk organik ya pupuk dasaran begitu kemudian kita akan ukur status hara oh salah kemudian kita akan mengukur status hara kalium nah kita mulai dari yang tanpa olah lagi ya jika ada kabut diantara larutan yang berwarna ini dengan yang diatasnya maka itu menunjukkan tinggi atau rendahnya KCL ini kita bisa lihat kawan-kawan apakah ada ada sebenarnya tapi sedikit sekali jadi ini bisa kita kategorikan sebenarnya tidak ada maka status kalium di tanah tanpa olah adalah rendah artinya kita perlu penambahan pupuk kalium di tanah yang akan kita tanamin selanjutnya sementara itu di tanah yang sudah diolah atau di gulutan apakah kawan-kawan bisa lihat di kamera tidak begitu terlihat tapi kalau saya lihat langsung itu ada sedikit kabut di antara larutan jernih dan larutan berwarna karena dia ada sedikit maka artinya status kalium pada tanah di gulutan adalah sedang kemudian kita akan mengukur status pH tanah yang mana ini menjadi topik penting pada video ini dimana yang menjadi permasalahan pada kebun semangkanya atau pada lahan semangkanya Bang Yudi adalah kemasaman tanah jadi kita cek untuk yang di lahan tanpa olah atau tanah asli ya nah kita bisa lihat kawan-kawan ternyata pH atau tingkat kemasaman di lahan yang belum diolah itu adalah ya pH nya untuk di tanah tanpa olah ternyata agak masam di antara 5 sampai dengan 6 sementara itu di lahan yang sudah diolah atau dibedengan dengan perlakuan beberapa pupuk yang dilakukan oleh Bang Yudi saat ini ternyata sudah terjadi perubahan yang signifikan dan sangat baik karena bagian warna ini menunjukkan bahwasannya pH di gulutan adalah agak basah dengan nilai 7 sampai 8 ini adalah pH yang cukup optimal untuk penyerapan hara oleh tanaman artinya perlakuan-perlakuan yang diberikan Bang Yudi termasuk adalah pemberian bubuk kalsium bubuk ya ke tanah untuk meningkatkan pH tanah itu berhasil jadi mungkin bagi kawan-kawan yang mengalami hal serupa di lahannya di mana tanahnya itu masam jadi kita bisa berikan perlakuan pengocoran kapur dolomit ataupun pupuk-pupuk kalsium bubuk yang sejenis begitu nah oke kawan-kawan itu dia tadi hasil dari pengukuran status hara dan pH tanah di lahan semangka Bang Yudi yang paling kita kita perhatikan sebenarnya adalah di pH tanah tadi yang memang permasalahan awal adalah pH tanahnya masam dan ternyata saat ini pHnya sudah bagus angkanya menunjukkan 7 begitu nah saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan atau kita sharing di video kali ini kalau ada komen silahkan sampaikan di kolom komentar dan silahkan subscribe bagi anda yang suka video ini sampai ketemu di video Agiagrotech berikutnya terima kasih